Hai Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi Nah hari ini aku mau bikin ayam silin teman-teman Nah ini ayamnya aku kemarin beli satu ekor ayam ya teman-teman terus ini aku potong-potong sendiri nah bagian dadanya ini aku potong tipis-tipis kayak gini nah karena aku motonya tipis banget jadi aku enggak enggak ini teman-teman enggak perlu tak pukul-pukul lagi ya jadi ini ini udah tipis banget nah terus sisanya ini nah sisanya ini ada paha udah tak iris-iris kayak gini paha terus gini bagian tulangnya sama sayap ya ini mau aku ungkap teman-teman mau aku ungkap biarnya sampai dingin setelah itu aku mau bungkus plastik gitu ya plastik flip gitu kayak gitu terus nanti mau aku taruh di freezer teman-teman jadi sewaktu-waktu mau makan tinggal goreng aja jadi kan gampang banget ya nah ini sisanya nah sekarang aku mau bikin ini ya bumbunya buat ayam silin ini teman-teman nah ini ayamnya mau tak kasih bawang putih teman-teman bawang putihnya ini tadi udah tak halusin ya tapi enggak halus-halus bagus banget tiga siung bawang putih sesuai selera ya mau pakai berapa sih kalau aku sukanya agak banyak ini biar terasa bawangnya ada juga yang enggak dikasih bawang juga boleh nah lalu tak kasih gula putih ini teman-teman biar ada manis-manisnya gitu ya lalu enggak lupa ini five spaces teman-teman atau bumbu ngohyong ya bumbu ngohyong ini khusus buat ayam silin Taiwan teman-teman Pakainya sesuai selera ya teman-teman banyak juga boleh mau pakai sarang-sangat dulu ini di dalamnya udah ada merica bubuknya ya teman-teman jadi enggak perlu pakai merica nah kita nyakin biar bumbunya meresap selamat menikmati 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 enak banget teman-teman nah karena ini nanti aku mau pakai buat makan siang jadi aku rendamnya cuma beberapa jam aja ya teman-teman minimal 1-2 jam nah cermin cermin uuuu nah oke aku diemin dulu di dalam kulkas teman-teman nanti makan siang baru aku mau goreng ya nah lanjut aku mau ngelusin bumbu ini teman-teman nah ini bumbu gua ungkep ayam tadi ya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, ada daun jeruk, daun salam, serai nah laosnya yang gak ada teman-teman karena laosnya habis aku belum sempat beli makanya aku mau ngelusin nah ini gak perlu jalur sih ya teman-teman aku kasih sedikit lagi oke 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 Terima kasih minyak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Untuk menonton Terima kasih telah 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 menonton dalam kantong plastik lalu masukin ke freezer nah gini tok nah ini ayamnya yang tak ungkep tadi teman-teman udah tak masukin kantong-kantong plastik kayak gini nah ini nanti mau aku masukin ke freezer jadi kalau mau makan tinggal goreng ya teman-teman tinggal digoreng aja enak banget terus dibikinin sambal gitu ya nah untuk ayam silinnya belum aku goreng teman-teman nah masih aku taruh di dalam kulkas biar bumbunya lebih meresap ya oke nah ini waktunya sekarang aku mau goreng ayam yang tak rendam pake bumbu tadi ya teman-teman nah aku tepunya pake tepung tepung crispy ya ini tepung sebaguna nah seharusnya kalau ayam silin itu pake tepung kanji dan tepung kanjinya itu dibikin kayak bergerindil gitu loh teman-teman ada caranya ya buat ini bikin tepung ayam silinnya itu tepung kanji terus kayak disemprot-semprot air gitu disiram-siram air sedikit-sedikit itu kan nanti jadinya bergerindil gitu teman-teman nah karena ini aku gak mau terlalu ribet nah aku pake tepung ini aja teman-teman yang penting ini bumbunya bumbunya pake bumbu ngohiong ya teman-teman nah hmm harum banget nah sekarang aku mau goreng kalau teman ada tepungnya tepung yang buat ayam silin itu pake itu juga lebih enak teman-teman nah nanti kapan-kapan aku bikin tepungnya ya yang bergerindil itu dari tepung kanji atau tepung tapioca sekarang aku pake seadanya dulu kapan-kapan aku tapan ya selamat menikmati 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 sub indo by broth3rmax